Eranya digital, jadi bagaimana wartawan itu sekarang harus jadi multi-talent Jadi pesan saya, jika memang kita tidak mau tergerus, kita tidak mau tersingkir Teman-teman wartawan semua harus beradaptasi, terus tingkatkan kemampuan Tingkatkan kemampuan bagaimana kita ikut perkembangan ini, kita ikut era ini Tapi tetap berpijak kepada kode etik dan tidak melanggar aturan Ini saya apresiasi ya, luar biasa Lugas TV ya, makanya inilah kaca media yang terus berkembang Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belangon dari studio 1 Lugas TV, Kota Cilegon, Banten Kali ini menghadirkan narasumber, Abang Rian Nopandra Ketua BWI Provinsi Banten Dengan tema, di era digital, apakah peran pers maju atau mulut Inilah dia, Bang Badia Sinaga Silahkan bang Badia Sinaga Oke, terima kasih Pak Belangon Selamat sore, abang Ini kesempatan kita bincang-bincang Kebetulan ini, berapa kali memang saya diundang Bukan saya sombong atau apa Memang ada sedikit kesibukan Nah sore ini kebetulan saya sempatkan untuk kesini Ini saya apresiasi ya, luar biasa Lugas TV ya, nah inilah makanya inilah kaca media yang terus berkembang Berkembang Amin, amin Oke, sahabat Lugas TV, kita akan tanya-tanya nih ya Peran pers di era digital Medsos begitu hebohnya Bahkan media online dapat berita itu dari Medsos Yang sudah viral, maka mereka buat berita tentunya dengan palit Bang, sejauh apa pandangan Bang Oppan Sebagai ketua wartawan nih, di era digital saat ini, apa bang? Sebenarnya sesuai tema tadi peran pers maju atau mundur di era digital Itu sebenarnya kembali lagi ke SDM-nya, ke kita masing-masing ya Jadi perkembangan media tadi disebutkan juga Apa ya, memang sekarang konvergensi, peralihan Eranya memang era digital Jadi jurnalisme pun, bicara jurnalisme, jurnalisme digital Jadi apa itu jurnalisme digital itu? Jadi segala sesuatu ya, segala sesuatu kegiatan jurnalis Yang mengoptimalkan alat atau fungsi digital Nah itu jurnalisme digital Jadi, tapi kalau bicara konsep jurnalisme itu sebenarnya Enggak akan berubah, tetap sama Begitulah konsep jurnalisme Tapi sekarang bagaimana kita di era digital ini mengoptimalkan fungsi-fungsi digital Jadi itu tadi, wartawan itu zaman sekarang itu Enggak seperti sering saya bilang Enggak cuma bisa nulis Sekarang itu bisa edit video Bisa yang lain-lain Jadi bagaimana wartawan itu juga menyajikan Apa ya, platform yang bisa menyajikan platform yang berbeda-beda Jadi enggak cuma dicetak, ada online, ada TV, ada radio Nah semua, jadi ya itu tadi, era digital Nah itu Oke, pertanyaan simpelnya, maju atau mundur? Ya sebenarnya sih, kalau kita ikut perkembangan zaman, ikut perkembangan jurnalis sekarang Ya harusnya maju Maju? Oke luar biasa Maju seperti ini lah, Lugas TV kan salah satunya ya Jadi kan memang diperlukan apa ya Kreativitas-kreativitas sekarang itu kan, kata saya Di Banten, di nasional di Banten Banyak media-media besar, media cetak Sekarang collab Collab, itu enggak bisa dipungkiri Real itu kejadian banyak wartawan yang dirumahkan Nah itu kenapa? Nah itu tadi, karena itu tadi Kita juga harus menerima ini Karena ini transformasi apalagi Bukan era digital yang main-main Jadi sekarang itu udah sampai namanya yang Metapers Oke Dunia digital Sampai di sana sekarang Oke, sahabat Lugas TV Tentunya bang, mohon mahu saya tambahin Mungkin wartawan itu harus ada karya Betul Harus ada karya Dan mungkin Banyak perusahaan-perusahaan media saat ini Yang sudah collab tentunya Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang kreativitas Betul Wow luar biasa Sebagai ketua organisasi pers tertua di negara Indonesia ya Sudahkah keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik Lalu apa pesan buat pejabat publik? Saya rasa belum maksimal ya Keterbukaan informasi publik saat ini Kita lihat juga masih Apa ya Alergi? Pejabat sama wartawan? Gimana menurut pandangan abang? Saya rasa yang alergi masih banyak Masih banyak Masih banyak Karena Karena apa ya Banyak kasus kan terjadi di Banten juga Masih banyak toh Kalaupun Itu saya rasa masih Emang apa ya Itu tadi Perlu apa Political will Will political dari pemerintah daerah Bagaimana untuk optimalisasi tentang keterbukaan informasi publik Bagaimanapun media itu sebagai pilar keempat dalam demokrasi Dalam kehidupan berdemokrasi Berarti peran media itu sentral Dan diperlukan Dan itu gak bisa Pemerintah menutup mata dong Jadi ya bagaimana Keterbukaan informasi publik itu harus lebih dimaksimalkan lagi Wow luar biasa Luar biasa Oke sekarang Saya coba ini tanya bang Bahwa Khususnya Banten nih Selain PWI Selain organisasi yang sudah diakui oleh Dewan Pers Tentunya ada Bentuk komunitas Bentuk organisasi juga ada Sejauh ini Pandangan abang Seperti apa sih Dengan munculnya Organisasi Organisasi Komunitas Komunitas ini bang Kalau Bicara itu ya Sebenernya dunia wartan itu kan dinamis ya Setiap detik itu Terus berkembang Tapi PWI sebagai salah satu konstituen Dewan Pers Apalagi kita yang tertua Selain organisasi Konstituen yang lain Ada Aji IJTI SMSI SMSI Termasuk di dalamnya Terus ada temen-temen yang Apa namanya Ngebentuk Pogja Pak Guyuban atau apa Kita Kita gak pernah Mempermasalahkan itu Gak ada masalah Sejauh mereka Sejauh mereka Sejauh mereka nih Saya sebenernya bukan bicara sejauh mereka Tapi saya cuma menyarankan Temen-temen bebas bentuk Pogja Pak Guyuban Tapi saya cuma menyarankan Temen-temen pilihlah Salah satu organisasi pers Yang memang di endorse Dewan Pers Dan merupakan konstituen Dewan Pers Nah itu pesan saya Karena kita di PWI sendiri itu gak melarang Jadi walaupun dia menjabat ketua seksi atau apa di PWI Tapi dia Di Paguyuban Di Pogja atau lainnya Dia duduk di sana juga gak ada masalah Tapi Tidak ada 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 Berbentang dengan PDvart PWA Itu kalau kita di PWI Okay Abang Ini isunya Masuk anggota PWI Sulit benar gak ini bang Isunya ini bang Oh enggak enggak Kebetulan PWI di tahun ini Udah berapa kali Menyerlaksanakan yang namanya KLW dan UKW Jadi Jawaban saya pertama seperti ini Setiap wartawan yang menjadi anggota PWI itu harus Namanya ikut KLW Karyawan latih wartawan dan itu ada dua tingkatannya ada muda dan biasa jadi setelah pertama daftar dua tahun dia jadi anggota biasa setelah itu baru lagi naik mengikuti KLW lanjutan dia bisa jadi anggota biasa nah disitu dia punya hak pilih nantinya kalau dibilang susah sih enggak sih kita terbuka kok PWI era sekarang terbuka kok dari dulu juga PWI terbuka cuman mungkin caranya yang berbeda kemasannya penyampaiannya packaging yang berbeda Nah kita sekarang open kita kita welcome sama teman-teman wartawan semua dalam waktu dekat ini juga kita kan di tanggal 2 dan 3 Juli ini kita malah ada uji kompetensi nanti di diserang Nah itu kita open kita buka buat teman-teman semua silakan tapi memang ya namanya PWI kita lebih memprioritaskan anggota ya teman-teman yang memang sudah anggota kalau KNW nggak papa kalau KLW siapapun bebas walaupun di luar daripada PWI Iya karena itu syarat mutlak untuk jadi anggota PWI harus KLW dulu enggak ujuk-ujuk orang itu punya kartu tanpa dia ikut KLW Nah itu kalau kita di PWI aturan kita punya PWI open open kita open Oke luar biasa pilihan apakah masih maju mencalonkan kita itu masih jauh ya konferensi itu kita pemilihan itu di 2024 bersama dengan tahun politik Nah kita lihat saja gimana sih kalau saya lebih memilih apa ya dorongan dari bawah kalau teman-teman masih mengendaki nanti saya maju saya maju kalaupun enggak kita legowo kenapa enggak karena apa itu ya kepemimpinan pasti itu yang lebih baik itu ya seperti ini tumbuhkan ide-ide kreatif seperti Lugas TV ya enggak bagaimana memberdayakan teman-teman meningkatkan ide-ide membuat konten-konten kreatif yang berguna bagi masyarakat Nah itu kan lebih kepada itu jadi bagaimana sebenarnya bukan lebih kepada memimpin lebih kepada kita berguna kepada atau kita lebih berguna untuk publik untuk masyarakat Nah itu lebih ke sana Oke Provinsi Bantai sendiri ada berapa PWI Kabupaten Kota supaya sahabat Lugas TV pengen tahu ini gitu lah PWI di 8 kota Kabupaten ada semua kita Oh luar biasa ya anggota kita sekarang 600 lebih lah Wow dalam waktu dekat ini tahun depan ini 2023 kita malah akan ada Kongres ya karena ketua umum kita habis Nah itu jadi kita sekarang juga tercet apa sedang penertipan anggota lah kita ingin karena Banten punya satu atau dua suara nanti untuk dibawa ke tingkat nasional memilih ketua umum Oke sekarang terkait ketika ada anggota kita wartawan yang diduga mungkin ada berhubungan permasalahan dengan pejabat publik ataupun pihak aparat terkait sejauh ketua apakah MOI antara Mabes Polri dengan PWI ini sudah berjalan baik ketua kalau pendangan ketua terakhir tuh ada masalah ada satu kasus ya terus teman-teman dari Humas Polda Banten itu membawa yang bersangkutan ke PWI terlebih dahulu nah saya rasa itu udah sebuah langkah baik langkah baik udah ada udah ada sinergi sudah ada kesadaran memang karena memang sudah ada memorandumnya sudah ada kesepakatan jadi saya rasa sih sudah bagus sekarang juga bagus sahabat Lukas TV A600 kurang lebih anggota PWI yang bergabung di provinsi Banten ini masih di Banten belum masih di 32 provinsi lainnya Wow luar biasa tadi ada hubungan antara PWI atau anggota PWI wartawan tentunya SDM ya kepada pihak aparat kepolisian sudah ada langkah baik betul-betul artinya ada dari pihak Humas Polda yang datang ke PWI artinya untuk ada mediasi ya ada mediasi luar biasa kalau hubungan antar wartawan di luar daripada PWI sejauh apa pendangan ketua ini ya tadi kata saya dunia wartawan itu dinamis kalau PWI sih semua apa ya semua temenlah ya semua semua rekan kita karena kembali lagi PWI itu konteksnya kan memang peningkatan kompetensi peningkatan kualitas kalau kita di PWI beda dengan kita kalau ada seperti SMS ya ya misalnya SMS itu kor mereka kan memang bisnis kalau PWI memang ke SDM nya wah ini menarik kita wartawan ya kan jadi itu kerja kita itu enggak ada pelatihan-pelatihan seperti KLW UKW terutama UKW yang kita giatkan ini ya Nah itu di situ kita karena kembali konteks PWI itu sejak lahir berdiri di Surakarta di Solo itu 19 setahun setelah Republik ini merdeka memang founding father kita itu PWI itu apa ya bicaranya peningkatan kualitas mereka selalu dari awal bicara peningkatan kualitas wartawan bagaimana wartawan nah seperti sekarang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman nah seperti sekarang ini ini kata saya nak itu cita-cita aku dari awal para pendiri itu Oke luar biasa sahabat Lugas TV pesan kepada wartawan yang ada di Banten diluar daripada PWI tentunya selaku ketua organisasi terbesar PWI apa nih pesannya kepada teman-teman kita wartawan di lapangan agar melakukan kode etik jurnalis dan tentunya kita dengan undang-undang pers silakan jadi pertama kata saya tadi perkembangan era digital itu memang tidak bisa dielakkan memang harus kita jalani nah bagaimana teman-teman semua wartawan kata saya tadi mampu beradaptasi dengan perkembangan itu eranya digital jadi bagaimana wartawan itu jadi sekarang harus jadi multi-talent semua skill kewartawanan bisa bisa dikuasai dengan berpijak kepada kode etik jurnalistik karena itu jadi kalau konsep jurnalisme tidak akan pernah berubah cuman konteks pelaksanaannya saja yang setelah berubah sekarang jadi pesan saya jika memang kita tidak mau tergerus kita tidak mau tersingkir teman-teman teman-teman wartawan semua harus beradaptasi terus tingkatkan kemampuan tingkatkan kemampuan bagaimana kita ikut perkembangan ini kita ikut era ini tapi tetap berpijak kepada kode etik dan tidak melanggar aturan itu pesan saya jadi mau tidak mau itu nggak bisa ditolak nggak bisa ditolak bagaimana kita harus beradaptasi dan kata saya tadi ini lugas tipikat saya tadi contoh satu bagaimana mengembangkan ide-ide kreatif ide-ide kreatif kemudian yang di packaging dikemas sedemikian rupa jadi berupa informasi yang akurat dan berguna bagi publik berguna bagi masyarakat dan kemudian nantinya mungkin jadi referensi kan para pengambil kebijakan juga ini informasi informasi jadi era digital informasi teman-teman bebas mengambil dari medsos segala macam tapi harus di verifikasi nah itulah tadi di verifikasi bagaimana di verifikasi dahulu jadi nggak ada miskomunikasi dan kemudian informasi itu bukan jadi informasi yang berguna malah jadi huak nanti nah itu mungkin jadi pesan saya itu intinya mari kita beradaptasi kita merepolusi diri ikuti perkembangan zaman zaman ini bagaimana wartawan sebagai garda terdepan penyumbang informasi penyaji informasi bagi publik itu jadi wartawan yang berkualitas dan berkompeten nah itu mungkin saya wartawan garda terdepan tentunya itu benar ketua karena kita setiap wancara pejabat kita di depan pejabat hahaha oke artinya zaman sudah berubah di era digital ketua pw mengatakan tentu marwah atau roh daripada jurnalis itu tetap namun kreativitas yang dibutuhkan untuk menjaman era digital kira-kira gitu ya ketua poinnya ketua ya mungkin krosik statement ya itu tadi ayo teman-teman kita semua merepolusi diri beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini jangan sampai kita tertinggal orang sudah sampai dunia digital dunia metapers yaitu dunia metapers itu dunia nyata yang di yang istilahnya di implementasikan ke dunia digital jadi kegiatan sehari-hari kita pun telah dilakukan dengan cara digital nah bagaimana wartawan di Banten atau semuanya menuju ke sana tentu harus kembali lagi penyiapan SDM dengan segala skill dan penampatan teknologi yang terus berkembang saat ini jadi terus belajar terus belajar ah jangan eh membaal ikut arus yang hal-hal yang negatif demikian bincang-bincang saya dengan Pak abang kita ketua pw provinsi Banten dan selanjutnya saya serahkan untuk penutupnya inti sari kepada Pak belangkot silahkan Pak belangkot saya sudah kita saksikan dan simak sama-sama perbincangan dengan naras sumber kita sore ini semoga semua menjadi manfaat dan inspirasi buat kita semua di sini Pak belangkot menangkap beberapa benang merah BWI organisasi wartawan tercua maju mundur pers bagaimana SDM nya itu sendiri wartawan harus ada karyanya masih banyak sebagian pejabat yang masih alergi dengan media dan yang terakhir PES adalah salah satu empat pilar demokrasi wartawan oh wartawan baik katamu baik kata dunia buruk katamu buruk kata dunia beginilah kira-kira lirik lagu lama Kasihlah Ria sampai jumpa di station jangan lupa selamat menikmati